Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada berjumpa kembali bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentu saja kali ini semakin menegangkan nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini tentu saja seperti yang kita ketahui bahwa perseteruan antara dewa dan juga panopal masih tetap saja belum berakhir di sisi lain kali ini alia pun yang mengetahui ya bahwa ternyata panopal yang telah menjebloskan para buana ke kantor polisi dia pun berniat dan mencoba untuk membantu panopal agar mendapatkan bukti yang lainnya karena si alia ini ingin para buana mendekam dan membusuk di dalam jeruji besi tentu saja rencana dari si alia ini sangat begitu jahat dan dia pun mengatakan bahwa dengan para buana mendekam selamanya di dalam jeruji besi dewa buana akan merasa dendam juga kepada panopal yang telah menjebloskan ibunya ke dalam jeruji besi ya guys itulah tujuan dari si alia tentunya dan nantinya alia pun memastikan bahwa dewa dan juga nana akan bercerai dikarenakan terus-terusan berselisih paham dan bertengkar hebat nah sahabat mimin tentu saja hal tersebut nantinya akan sangat membuat kekacauan namun akan sangat begitu menguntungkan bagi si ular alia ya guys di sisi lain dewa buana pun yang selalu emosi kepada nana dikarenakan hasutan dari para buana dan dia pun mempunyai keputusan bahwa selamanya apa yang dilakukan panopal sangatlah salah dan tentu saja dia akan bermusuhan dan membenci panopal seumur hidupnya ya guys kali ini dewa yang mengunjungi para buana melihat keadaan dari para buana yang babak belur dihajar oleh napi tentu saja membuat dewa buana nambah sakit hati terlebih lagi dengan kedatangan tante saras untuk menjenguk si para buana ya guys itu sangat membuat hati dewa buana semakin terluka dan tentu saja membuat dewa semakin menaruh rasa dendam kepada panopal saat ini dewa buana tentu saja terbakar emosi ya guys lagi-lagi dirinya pun tidak bisa mengontrol emosinya baik terhadap nana maupun terhadap yang lainnya namun di sisi lain si alia juga yang tetap berusaha untuk membantu panopal menemukan bukti-bukti yang lain dan kemungkinan dewa dan juga yang lainnya akan terjerat ya guys dengan tipu daya si ular alia ini lagi-lagi si alia pun yang selalu banyak cara dan banyak ide untuk kejahatannya akan mencoba membantu panopal dan pastinya si alia ini akan mendapatkan bukti yang sangat akurat ya guys kali ini panopal juga akan begitu baik kepada si alia karena dirinya akan membantu panopal untuk menemukan bukti yang lain nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di hctp wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih